selamat pagi teman-teman bagaimana kabar kalian semuanya udah lama banget nih anak gak upload video panjang ya oke hari ini kita mau belajar bahasa Arab lagi sama-sama tentang harokat di akhir sebuah kalimat bahasa Arab oke jadi kayak gini teman-teman kalau kalian belajar tarkip di bahasa Arab biasanya kan harokat kalau di pelajaran tajut itu kita mengenal harokat ada fathah, kasro, domah terus sukun itu yang umumnya pokoknya gitu ya selain fathatain, kasrotain dan lain-lain tapi kalau kalian udah MTS ke atas dalam pembelajaran tarkip bahasa Arab itu sebutan untuk harokatnya itu bukan lagi fathah kasro, domah dan kawan-kawan teman-teman tetapi ada sebutan lainnya nah sekarang yuk kita bahas dengan rinci oke boleh banget ya siapin snacknya atau catatannya ataupun yang lain yuk sekarang kita akan bahas harokatnya satu persatu dari harokat fathah kalau fathah itu sebutan di tarkipnya adalah nasob atau mansub kemudian ada kasro kalau kasro sebutannya sejar majurur kalau misalnya domah itu rova atau marfu dan terakhir ada sukun sebutannya jazem atau majazum nah itu pengenalan harokatnya dulu ya asdikoi oke asdikoi segitu dulu kita pembelajaran tentang kata lain atau sebutan lain dari harokat nah nanti kita akan bertemu lagi untuk video berikutnya tentang domir dan muhadasah atau percakapan dalam bahasa Arab semoga bermanfaat maasalamah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maasalamasikai selamat menikmati